selama kan dibilang kalau disibukkan kebaikan insya Allah kita dijauhkan dari yang buruk-buruk ya Pak Ustadz, selama kebaikan jadi ya udah sibuk kebaikan gak apa-apa ya Pak Ustadz Masya Allah 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 Menjaga sholat itu Pak Ustadz Itu mengaruh banget ke mindset ya Pak Ustadz Pastinya kan kehidupan jadi lebih teratur ya Pak Ustadz Apalagi kita juga selalu mengusahakan untuk menghidupkan sunnah rasul Jadi hal-hal itu sih yang akhirnya membuat paling berasa itu keteraturan, kedisiplinan Itu yang paling mengubah Pak Ustadz Apapun yang kita lakukan, pekerjaan dunia pun, pekerjaan dunia pun Gimana caranya supaya tetap berdaya ibadah, berdaya pahala Supaya ini jadi sebaik-baik bekal nanti di akhirat Subhanallah Orang yang rajin ibadah itu kata Allah Pak Di wajah mereka itu ada terlihat bekas-bekas sujud kata Allah Apa yang tabungan sesungguhnya kan yang nanti kita sedekakan, yang di akhirat Terus harta yang kita punya dihisap sumbernya dari mana, bahkan bukan sumbernya aja dipakai untuk apa Oh ini Pak Ustadz, ya itulah yang bikin jadi lebih hati-hati Dan lebih tenang bahwanya ya Betul, betul Pak Ustadz Iya, tapi jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kan begitu Betul, betul Pak Ustadz Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran berdokter Artinya itu kejarlah capailah kebahagiaanmu di akhirat nanti Tapi ingat, jangan pulang kau lupakan nasibmu di dunia ini kata Allah Jadi Islam itu mengajarkan keseimbangan Ya bagaimana, ya dalam doakan ada-ada dikatakan di surat Al-Baqarah itu Ada model-model manusia kata Allah Ya kalau berdoa, mintanya cuma dunia saja Nah orang yang semacam ini, tidak dapat bagian di akhirat nanti Tapi yang bagus itu Seimbang dia Dia bermohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada saya kebahagiaan di dunia ini Dan juga kebahagiaan di akhirat nanti Dan jauhkan aku dari api neraka Jadi Islam ini memang mengajarkan keseimbangan Tapi porsinya, seimbang itu bukan berarti 50-50 kan Bu Dokter? Karena akhirat itu abadi, dunia ini adalah sementara Maka yang dikatakan seimbang bukan berarti 50-50 Seimbang itu adalah 95 dengan 5 Jadi 95 persitu adalah akhiratnya 5 persen saja dunia Karena di dunia sebentar saja kita Masya Allah ya Allah menjaga Quran sedemikian rupa termasuk dengan tajwidnya Ya subhanallah Itu sih yang masih Kayaknya lidah tuh belum yang Kalau ngeliat orang kok kayaknya Kok bisa begitu banget ya Kok saya kayak masih dengan Usaha banget gitu loh Pak Ustadz Itu iya Kemudian ya tadi Apa namanya untuk Ini tuh masuk kemana ya Oh ini maksudnya kerangka berpikirnya itu Pak Ustadz Lebih ilmunya soal luas banget Nah itu ini cocoknya dimasukkan ke kerangka berpikir yang mana ya Ini yang mana gitu gitu itu Pak Ustadz masih belajar Sebenarnya baca Al-Quran itu mudah Itu dijamin sama Allah Betul Ya kalau nanti ibu dokter buka di Al-Quran Nanti di surat Al-Qamar Ada empat kali diulang-ulang oleh Allah dalam ayat itu Yang ayatnya sama Kata Allah Pak Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari Mau tidak kamu Mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu Kata Allah Jadi ini diulang-ulang sama Allah Sebagai bentuk jaminan bahwa Kalau ada orang matakan Ah Ustadz belajar Al-Quran sulit Tidak Saya dulu ibu dokter punya pengalaman Di awal-awal masuk Islam dulu Ya Alhamdulillah Ya memang kita melihat tulisan Arab saja Sudah ngeri ya Ya kita ngeri lihat tulisan Arab kita Tidak pede kita Tapi setelah kita mulai Ya menekuni belajar Al-Quran Saya belajar apa dulu ya Huruful hijayah dulu Ya kan Itu Alhamdulillah bu dokter Saya dulu satu minggu bisa baca Al-Quran Masya Allah Jadi yang tadinya ngeri gitu Melihat tulisan Arab itu Setelah dipelajari Mudah sekali Satu minggu Satu minggu saya Jadi itu yang guru ngajari saya itu heran Satu malam saya sudah hafal Huruf-huruf hijayah itu Dari Alim Sampiyah itu Ya kan Jadi memang Itulah salah satu kemujizatan Al-Quran itu Saya juga Pak Ustaz juga yang nentukan pergaulan saya Iya betul Karena kan Itu ngaruh sekali ya Pak Ustaz Benar Kalau kira-kira itu Tidak membawa kita ke jalan ketaatan Ketakwaan Ya buat apa gitu Paling itu Pak Ustaz Jadi Kita yang seleksi juga Benar Walaupun kita harus silaturahim dengan siapapun ya Pak Ustaz Tapi Kalau saya ngerasa Oh kalau begini kok Begini mulai Agak Oh tau Gini Gitu sih Pak Ustaz Jadi ada hadis mengatakan begini Betul kan Al-Mar'u Ala dini khalilihi Faliyan dur ahadukum mani khalilu Jadi seseorang itu kata Nabi Sangat bergantung kepada agama sahabatnya Ya bergantung agama temannya Maka hendaklah kamu perhatikan kepada siapa kamu berteman Ya betul Jadi kalau kita Berteman dengan orang baik-baik Walaupun background kita tidak baik Jadi baik Betul Kita ini baik Tapi ketika berteman dengan orang tidak baik Ya tidak baik juga lama-kelamaan Jadi benar Jadi bu dokter ini sudah tepat sekali Menentukan pilihannya Saya harus berteman dengan siapa Itu kan Hak pribadi Ya betul Ya kan Kalau saya bergaul tidak manfaat Membawa saya kepada kemahsiatan Buat apa Karena kan juga merasanya ini Pak Ustaz Jangan sok kuat dulu lah Gitu ya Pak Ustaz Kayak mungkin ada yang bilang Saya sekarang masih fokus Menguatkan akidah saya sendiri Iya Ya baru-baru mendahwakan lagi ya Ya gitu kan Maksudnya ya Akidah saya dulu ini Yang sebenarnya harus saya kuatkan dulu Menurut saya sih Pak Ustaz Jadi lebih karena Sayanya yang merasa mungkin Takutnya saya masih lemah Dan sebagainya Itu yang saya menjaganya sih Pak Ustaz Alhamdulillah kalau nanti suatu saat Bisa saya yang membawa mereka Banyak gitu Saya nilai ini Bu dokter sudah totalitas ya Insya Allah Memang berislam begitulah Sejatinya Allah perintahkan Wahai orang-orang yang beriman Masuklah kamu ke dalam agama Islam ini Secara utuh Total Jadi total disini memang Pengertiannya adalah Bahwa kita orang Islam ini Rela diatur sama Islam Jadi bukan kita yang ngatur Islam Nah selama ini kan banyak orang Islam Dia mengatur Islam Suka-suka dia Saya mau pakai begini Ya suka saya Itu hak pribadi saya Jangan nurusin saya gitu Itu namanya dia Belum-belum beriman yang total Berislam yang total itu Ya dia rela diatur sama Islam Jadi imannya itu sudah masuk Kedalam relung hati yang paling dalam Nah dulu kan ada Orang-orang di masa Nabi dulu Ada orang-orang Arab bedui itu Ya Datang-datang Menghadap kepada Nabi Ya Rasulullah Saya telah beriman kepada Allah Ya dalam Al-Quran katakan Wa qaulatil arobu amannan Mereka orang-orang Arab pinggiran Orang-orang Arab bedui itu Mengaku-ngaku Saya telah beriman kepada Allah Tapi Allah tahu Isi hati orang ini Kata Allah Kul Katakan Muhammad Kepada mereka Lam tu'minu Kamu sebenarnya belum beriman Ya Baru ngaku-ngaku di mulut Ya Jadi Kul lam tu'minu Walakin kulu aslamna Walamma yadhulil imanu Fi kulubikum Tapi katakan kepada mereka Orang-orang Arab pinggiran itu Kamu itu baru berislam Jadi beriman dengan berislam beda Beda Kalau berislam itu baru sekedar di mulut Tapi kalau beriman sudah masuk ke dalam relung hati yang paling dalam Jadi bahasa sederhana begini Orang yang berislam itu Belum tentu beriman Tetapi orang yang beriman sudah pasti berislam Nah bu dokter saya lihat ini Perjalanan dua tahun ini luar biasa Totalitasnya luar biasa Ya Masih belajar Subhanallah Saya berharap ya Dan mungkin juga seluruh umat islam Berharap bu dokter jadi seorang da'iyah Ya di samping profesi lagi dokter gigi Di samping juga Mungkin nanti kalau sudah pensiun Wah bisa fokus berda'wah Begitu kan Luar biasa Kayak Umi Irena gitu kan Ya kan banyak juga Mualafah-mualafah yang lain yang sudah eksis Betul Ya Bunda Lisa gitu kan KTRE ya Ya KTRE KTRE gitu kan Wah itu luar biasa Artinya mereka ini setelah dapat hidayah itu ya Berda'wah dengan Kemampuan masing-masing Kan tidak semuanya da'wah itu harus dimimbar Ya kan da'wah itu dengan Bisa dengan cerama-cerama Dimimbar Bisa dengan tulisan Bisa dengan da'wah bilhal Bahkan kadang-kadang lisanul hal Afsahhumil lisanil makol Da'wah dengan perbuatan itu Lebih hebat daripada da'wah bicara Dengan lisan Begitu kan Nah bu dokter da'wah dengan caranya sendiri Dengan ya kedokteran gigi gitu kan Menjelaskan bagaimana Kesehatan gigi dalam perspektif Islam Wah itu luar biasa Apalagi menulis buku ya bu dokter ya Insya Allah Wah luar biasa Aduh ini pemirsa kita bahagia banget ini Ya Mendengarkan testimoni bu dokter Ya sesudah menjadi muslim Kalau kemarin kan Testimoninya banyak Saya lihat viral dimana-mana adalah Perjalanan Ya awal-awal Masih Islam itu Cerita dengan Segala macam rintangan-rintangannya Tapi sekarang Yang ingin saya gali Memang pengalaman bu dokter ini Selama dua tahun ini Apa sih yang dirasakan Perbedaan itu Itu yang kita gali tadi Tadi sudah cerita Alhamdulillah Sudah merasakan perbedaan yang signifikan ya Terutama batin ya Betul Dan yang paling terasa juga Yaitu Pak Bahwa Islam itu Agama ilmu itu Kelihatan banget gitu ya Subhanallah Iya Itu Bukan agama dogma Bukan agama taklit Betul Betul Jadi Betul-betul Dan ilmu itu Lekat banget dengan surga itu ya Pak Ustaz Makanya kan dibilang Barang siapa yang menuntut jalan ke ilmu Dimudahkan jalan menuju surga Betul Itu yang terasa itu sih Pak Ustaz Jadi Ini yang harus dituntut Itu ilmu Jadi Begitu manusia diciptakan oleh Allah Adam Yang pertama kali juga Dia disampaikan kepada itu ilmu Suwa'alla ma'adamal asma'akullaha Jadi malaikat itu mengajarkan kepada Adam Oh Oh ini namanya pohon Ini namanya air Ini namanya api Itu kan ilmu Lumpuh ketahun dulu Jadi manusia itu Bang Islam ini agama ilmu Betul Dan dalam pikir Dijelaskan Kata Nabi ya bang Menuntut ilmu itu Hukumnya wajib Bagi laki-laki muslim Aupun wanita yang muslim Dan uniknya Bu dokter Saya merasakan pribadi ya Belajar Islam itu mudah Saya dulu belajar bahasa Arab itu Tiga bulan Tiga bulan Memang dituntut Waktu itu kuliahnya di Libya Livia Libya itu adalah perguruan tinggi Saudi Arab yang ada di Jakarta ini Itu kan dosenya banyak orang dari Saudi Dari Timur Tengah lah Saya dulu masuk ke sana itu Hanya bisa dua kata saja Ana dan Anta Ana itu saya Anta kamu Yang lain gak tau saya Tapi saya diminta oleh seorang tokoh Islam Supaya belajar di sana Anda itu mu'alab Mu'alab ini potensial untuk berdakwah Dan Anda perlu belajar di sini Disodor-sodorkan saya dipaksa Diminta tolong sama rektornya waktu itu Agar saya belajar di situ Dan saya tidak bisa apa-apa Hanya baru bisa baca Al-Quran Tidak tau pikir Tidak tau ini Tidak apalagi bahasa Arab Jadi saya akhirnya karena tekanan dari tokoh ini Supaya saya diterima belajar di Livia waktu itu Akhirnya rektor ini nerima saya Saya udah punya anak waktu itu masuk di sana Saya dengan guru saya itu sebaya Saya paling tua lah Kan mereka tamat-tamat SMA Kalau saya kan sudah punya anak Saya masuk di Livia itu Kata rektornya apa? Anda saya terima lah Mungkin ini potensi terhadap kami Islam ini Tapi dengan catatan Anda dalam waktu 3 bulan Harus bisa berbahasa Arab Sanggup tidak? Saya bilang Insya Allah Saya usahakan Alhamdulillah Bu Dokter Hari pertama mahasiswa itu bengung saya Oke bahasa Arab saya tidak ada yang paham Satu pun tidak paham saya Begitu kan? Tapi saya tidak malu Jadi belajar Kadang-kadang habis pulang kuliah itu Saya tanya itu teman-teman sekelas Yang agak santai Tolong ajarin dong saya bahasa Arab Ajarin saya pikir Ajarin hadis gitu kan? Di bimbing saya Setiap hari saya menambah muvrodatnya Kosa katanya bertambah tiap hari Gitu kan? Alhamdulillah 3 bulan saya sudah lancar itu Sudah bisa mengikuti perkuliahan Akhirnya kata rektornya Lanjut saja Ya lanjut saja kata beliau Dan yang paling luar biasa lagi Saya malah dihajikan Dianggap waktu itu Ini malah berprestasi Saya dihajikan waktu itu Tahun 97 Subhanallah Saya juga mimpi itu Nah kesimpulan saya Bu dokter ya Belajar Islam itu mudah Mudah sekali Belajar bahasa Arab itu mudah Dan semua literatur kita Menggunakan bahasa Arab Semua bergantung kepada Niat dan kemauan kita Kata Bapak Tara Bapak Manjadda Wajadda Siapa yang sungguh-sungguh Dia pasti dapat Jadi saya lihat Bu dokter ini potensial banget Insya Allah Insya Allah Dengan seorang dokter gigi Kecerdasannya sudah pasti luar biasa Ya disamping juga Islam ini mujizat Jadi Allah sudah bantu kita Untuk mudah mempelajari Islam itu Apalagi yang namanya Al-Quran itu Mudah sekali Subhanallah Mungkin bu dokter sudah merasakan ya Kemudahan-kemudahan itu Ya Masya Allah Alhamdulillah Banyak yang ngasih buku tafsir Subhanallah Macem-macem itu Alhamdulillah Terus baru masuk ke hadis Dulu juga pikir Kirain Oh Al-Quran dan As-Sunnah Oh hadis Ternyata Hadis ada Ada tingkatannya lagi Ada hadis yang palsu Karena begini bu dokter Nabi itu kan manusia Betul Ya Kata Allah itu Kum Inama Anabasharum Mitlukum Katakan ya Muhammad Kepada umatmu itu Inama Anabasharum Sesungguhnya Saya ini manusia biasa Sama seperti kamu Ya Saya lahir Kamu lahir Kamu punya bapak ibu Saya juga punya bapak ibu Kamu makan Saya juga makan Jadi sebagai manusia Nabi Muhammad itu adalah Ya sama dengan kita Ya Nalurinya sama semua Betul Nah cuma katanya apa bedanya Yuha ilayya Yang membedakan saya dengan kami itu kan Allah berikan saya wahyu Ya Ya gitu kan Saya menjadi rasul Saya menjadi nabi Tapi kalau kan Ada hadis palsu Karena memang nabi itu Orang-orang Arab Ya kan Lahir dan besar di Arab Menggunakan bahasa Arab Nah Kenapa hadis bisa dipalsukan Kok Al-Quran tidak bisa Gitu kan Ternyata memang Kalau Al-Quran kan wahyu Iya kan Kalau wahyu itu kan Tingkatan bahasanya itu Sudah tidak bisa ditandingi oleh bahasa manusia Lagi itu bahasanya Allah itu sudah Jadi kalau peluang Al-Quran dipalsukan itu berat Tapi kalau hadis Nah karena nabi orang Arab Gitu kan Ya bahasanya pun bahasa Arab biasa saja Tidak seperti Al-Quran Maka potensi untuk dirubah Ditambah di Quran itu besar Nah akhirnya kalau kita untuk menilai Kalau kita belajar ilmu hadis itu Oh yang mana hadis yang benar Mana yang tidak Yang soh itu Kalau dia sudah bertentangan dengan Al-Quran Nah berarti itu ada Indikasi bahwa ini adalah hadis yang palsu Begitu Jadi mungkin Bu dokter agak bingung di awal-awal gitu ya Wah ini hadis kok macam-macam tingkatannya gitu ya Ya betul Nah subhanallah Makasih ya Pak Ustaz Mungkin mohon doanya aja Pak Ustaz Semoga kita semua dimudahkan ya Pak Ustaz Ya amin Untuk nyusuri tadi jalan menuntut ilmu Jalan menuju surga Itu doang cita-cita Subhanallah Dan semoga itu jadi tujuan akhir kita bersama gitu ya Mudah-mudahan gak kalah sama keledai Yang tahu jalan pulang gitu ya Iya Nah kita juga gak salah pulang kampung Iya betul Kalau kita aslinya adalah penduduk surga Insya Allah kita kembali pulang ke surga lagi gitu Insya Allah Allah Akbar Masya Allah